Informasi pertama saudara tim pemenangan nasional Anies Baswedan, Muhammad Iskandar atau Timnas Amin resmi dibubarkan. Acara pembubaran digelar di kediaman Anies Baswedan yang berada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada selasa 30 April. Selain dihadiri oleh Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar, acara pembubaran Timnas Amin juga dihadiri tokoh-tokoh Timnas Amin seperti Kapten Timnas Amin Syawgi Alaidrus, Kok Kapten Timnas Amin Tom Lembong, hingga sejumlah jurubicara Timnas Amin. Kegiatan juga dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu dan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait. Namun kegiatan berlangsung tanpa dihadiri Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Hari ini kita melaksanakan halal-halal dan penutupan kerja Timnas Amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit, semangat, kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing-masing.